Intro What's up Ibrokumar disini untuk IBC Tech Dan ini adalah video review SmartTrain Andromax A Ini adalah smartphone yang dikhususkan untuk pasar Ferry Entry Level Kenapa saya bilang Ferry? Karena banderol harganya yang memang sangat murah sekali Yaitu 600 ribuan Lalu apa yang akan kita dapatkan dari HP yang ditebus dengan uang lembar berwarna merah 6 biji ini? Mari kita cari tau Smartphone ini diproduksi oleh Hire Seperti tampak jelas di cover belakangnya Tertera brand Hire yang berjajar dengan brand Andromax milik SmartTrain Di dalam paket penjualannya kita tidak hanya mendapatkan charger dan kabel data Tapi juga headset yang berwarna hitam Serta paket internet dari SmartTrain 2GB plus 6GB yang berlaku selama 7 hari Secara fisik smartphone ini sekilas tidak akan terlihat kalau harganya 600 ribuan Balutan plastik berwarna abu-abu gelap yang berbahan doff cukup membuatnya terlihat sedikit elegan Bagian depannya akan tampak layar berukuran 4,5 inci Yang tampak tidak terlalu gelap saat layarnya mati Kemudian kamera depan yang beresolusi 5MP Tiga tombol kapasiti button yang tidak memiliki backlight ada di posisi bawah Jujur saya suka dengan bahan doff belakangnya Hal ini membuatnya tidak licin di genggaman tangan Dan cukup ergonomis karena bentuk pinggirnya yang agak melengkung Untuk peletakan tombolnya masih standar Yaitu volume dan power berada di kanan Lubang headphone berada di atas Sedang lubang micro USB ada di kiri Kapasitas baterai yang dimiliki adalah 1950 mAh Lumayan cukup saat saya pakai untuk kebutuhan dasar Screen on time-nya berkisar 3 jaman Dengan pemakaian normal, medsos, dan aplikasi chat Hal ini menurut saya masih masuk kategori wajar Terdapat 2 slot SIM yang menggunakan ukuran micro Slot 1 seperti biasa hanya dikhususkan untuk SmartFan Yang posisinya berada di sebelah kanan Kartu SmartFan ini pula yang dijadikan andalan untuk ngebut internetan di jaringan 4G Kemudian slot kedua bisa kita gunakan untuk kita pasang kartu GSM Tapi tentu saja internetnya hanya dibatasi sampai 2G saja Bentang layarnya seperti saya sebutkan sebelumnya Yaitu 4,5 inci yang berteknologi FW VGA Tapi dia memiliki fitur yang bernama Sunlight Visibility Improvement Yang cukup membantu saat berada dalam kondisi outdoor Meski demikian, viewing angle-nya tidak terlalu bagus menurut saya Tapi mengingat banderol harganya akan menjadi hal yang dapat saya maklumi Warna yang dihasilkan memang tidak terlalu vibran Yang ada malah tampak soft dan menurut saya lumayan sejuk di mata Spesifikasi smartphone ini memang tidak terlalu istimewa Malah saya jarang mendengar ada brand lain yang menggunakan chipset Yang digunakan oleh Andromax A ini selain Miro Sableng Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 212 Dengan clock speed 1,1 GHz quad core RAM 1GB dan internal memory 8GB Untuk pemakaian sehari-hari tergolong wajar Terkadang ada starter atau lag sedikit saat terlalu banyak aplikasi yang terbuka Tapi tidak sampai mengganggu penggunaan saya sehari-hari Sekali lagi hal ini menurut saya masih wajar Mingat banderol harganya sangat murah Tapi jika kita mampu mengatur penggunaan dengan baik Bukan tidak mungkin HP ini menjadi sangat mulus saat kita bergunakan sehari-hari Untuk digunakan bermain game pun tidak masalah Beberapa game ringan yang saya coba semuanya lancar Saat saya install game yang agak berat sedikit Seperti God of Rome juga tidak memiliki kendala Hanya terdapat beberapa frame yang agak tersendat sedikit Tapi jujur saya tidak merekomendasikan smartphone ini digunakan untuk bermain game Alasannya pertama adalah baterai Karena kapasitasnya yang tidak sampai 2000 Maka jangan kaget kalau kamu bakal sering banget ngecas Alasan kedua adalah hangat yang muncul di bodi belakang saat saya pakai untuk game brand Hal ini membuat smartphone ini agak tidak terlalu nyaman saat dipakai nge-game Smartphone yang Android Mac A menggunakan Android Lollipop 5.1.1 User interface yang dimiliki cukup simple Ala Android Stock ROM Tapi ada sedikit perbedaan seperti tampilan menu yang transparan Ada satu hal yang membuat saya senyum saat melihat user interface HP ini saat pertama kali saya nyalakan Yakni bloatware yang biasanya jumlahnya segambreng itu sudah tidak ada lagi Efeknya UI-nya lebih ringan dan memori yang tersedia cukup lega Asal teman-teman tahu, smartphone ini memiliki motion gesture yang cukup berguna Yakni double tap to wake Cara mematikannya juga kita bisa gunakan double tap to wake Tutorialnya bisa cek video berikut ini Smartphone Android Mac A memiliki kamera beresolusi 5MP Baik kamera depan maupun belakang Kamera belakangnya disertai sebuah flash yang akat sangat membantu untuk kita gunakan sebagai center saat mati lampu Karena jujur, menurut saya fungsi utama flash sudah bergeser Sudah bukan lagi mendukung pemotretan saat gelap yang setuju angkat tangan Fitur yang dimiliki antara lain autofocus, pilihan mode yang bisa kita pilih seperti portrait, landscape, sports, ada pilihan HDR juga, face detection, dan kita juga bisa menentukan lokasi penyimpanan foto apakah di memori internal ataupun eksternal Untuk video, dia mampu merekam gambar HD 720p Berikut contoh foto-fotonya Well, untuk kesimpulannya, menurut saya ada dua jenis orang yang cocok menggunakan HP ini Pertama adalah untuk para pengguna pemula Android yang ingin mengenal sistem operasi ini Ingin mengenal aplikasi dasar seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, lain dan lain-lain Jenis orang yang kedua adalah orang yang sudah memiliki dua smartphone tapi masih membutuhkan satu lagi Entah karena kebutuhan kerja atau bisa juga karena kebutuhan untuk asmara HP ketiga untuk pacar ketiga? Well, bisa jadi Sekali lagi, ini kesimpulannya berdasarkan pemikiran saya sendiri Gimana menurut teman-teman semua? Tulis di area komen di bawah Well, terima kasih sudah menyaksikan video review kali ini Silahkan like, subscribe, dan juga share video ini jika kamu ngerasa video ini bermanfaat Ibro kemarin untuk ABC Tech See you next video Bye-bye